Intro Setiap tahun, jutaan umat muslim dari seluruh penjuru dunia berbondong-bondong untuk menunaikan ibadah haji. Bagi sebagian orang, momen ini merupakan sebuah impian dan penantian panjang yang tak ternilai. Sebagai bentuk dedikasi kami kepada para calon jamaah haji, imigrasi Surakarta hadir membantu kelancaran setiap proses perjalanan mereka agar terlaksana dengan lancar dan aman. Diputuhkan koordinasi dari setiap petugas di lapangan, mulai dari kedatangan hingga pemberangkatan. Nama saya RR Karlin Ambarwati, mewakili Satgas Pemeriksaan Keimigrasian di Asrama Haji Adi Sumarmo Surakarta pada unit B. Dimana unit kami terdiri dari 11 petugas yang bertugas di Asrama Haji Donohudan selama pemberangkatan haji. Selama berada di Embarkasi ini, tugas kami yaitu yang pertama menerima paspor dari calon jamaah haji dari petugas PPIH. Selanjutnya kami melakukan pengecekan data di paspor dan kesesuaian antara visa dan boarding pass. Selanjutnya kami melakukan meneraan cap pada paspor dan boarding pass. Selanjutnya kami melakukan pemindaian paspor. Kemudian yang terakhir kami melakukan clearance kemigrasian yang dilakukan di ruang Musdalifah sebelum calon jamaah haji diberangkatkan ke bandara. Proses yang kami lakukan di dalam gedung Musdalifah yaitu kami mencocokkan data antara data di paspor, apakah sudah sesuai dengan data yang ada di boarding pass, dan apakah sudah diterakan cap, dan apakah paspor tersebut sesuai dengan pemiliknya. Suatu kebanggaan tersendiri bisa melayani calon jamaah haji yang merupakan tamu Allah. Beliau kebanyakan lansiannya, kita harus sabar, senyum, dan harus bagaimana tidak bisa bedak cepat ya. Kesannya untuk petugas imigrasi, khususnya petugas imigrasi dari kantor imigrasi kelas 1 PPI Surakarta, jika kita dipanggil lagi untuk melayani pombongan calon jamaah haji tahun depan, tetap bekerja dengan setuluh hati, ikhlas, sabar, tabah, karena memang capek. Jadi memang harus jaga stamina, dan tetap tersenyum, rapah, santun, dan bekerja dengan sepenuh hati, karena ini juga merupakan pahala bagi kita ya. Sebagai bentuk dedikasi kami kepada para calon jamaah haji, Imigrasi Surakarta hadir membantu kelancaran setiap proses berjalan mereka agar terlaksana dengan lancar dan aman. Pengalaman menarik selama bertugas di sini ya, terutama kan karena kita bertugas di bandara itu 1x24 jam, yang pasti kita harus menginap. Pemberangkatan yang semakin dekat dengan haria itu kan semakin padat ya. Kita harus pintar-pintar nyari jam istirahat. Terkadang kita lagi tidur, 10 menit, 15 menit, tiba-tiba udah ada kru yang datang. Nah itu ya termasuk hal menarik yang menjadi salah satu tantangan lah. Kesan-kesan selama bertugas di sini ya, lebih banyak bisa bertemu dengan teman-teman baru ya, yang pasti ya ketemu dengan rekan-rekan baru dari berbagai macam instansi, baik itu dari Balai Karantina, dari Pia Cukai, dari tim Gapura, dan juga Angkasa Pura itu sendiri ya. Saya Rionis Akutra, Kepala Subseksi Pemeriksaan Keimigrasian di kantor imigrasi kelas 1 TPI Surakarta. Di Bandara Adi Sumarmo, setiap grup yang terdiri dari 4 orang bertugas melaksanakan pemeriksaan keimigrasian. Pemeriksaan dilakukan kepada kru pesawat, baik WNI maupun WNA, pada saat kedatangan dan keberangkatan mereka. Kami menerahkan cap keberangkatan dan kedatangan bagi kru yang melintas di Bandara Adi Sumarmo. Selain itu, petugas di Bandara juga melakukan pengawasan kepada JCH yang memasuki ruangan Makah Rut. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan semua jemaah memasuki ruangan Makah Rut sesuai aturan. Makah Rut adalah kemudahan proses keimigrasian dari yang seharusnya dilakukan pada Bandara Kedatangan Jemaah Calon Haji, Jedah, dan Madinah, menjadi di Bandara Keberangkatan Solo. Saat ini layanan dari imigrasi Arab Saudi ini baru tersedia di Jakarta, Surabaya, dan Solo. Saya Yudistira Aribawa, Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Surakarta. Untuk memberikan pelayanan yang optimal serta maksimal, 105 pegawai kantor imigrasi kelas 1 TPI Surakarta kami membagi dalam 6 grup, dari grup A hingga grup F, yang bertugas di Bandara Adi Sumarmo dan Asrama Haji Donohudan, Surakarta. Mereka bertugas dalam shift 24 jam, dari jam 7 malam hingga jam 7 malam hari berikutnya. Pembagian ini kami lakukan agar pelayanan kepada calon jemaah haji Embarkasi Surakarta dapat dilaksanakan secara maksimal serta optimal tanpa mengganggu pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Surakarta dan lokasi layanan paspor lainnya di Solo Raya. Perkenalkan, saya Winarko, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Surakarta. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Surakarta adalah pelaksana fungsi keimigrasian Direkturat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di wilayah Solo Raya. Wilayah kerja kami meliputi kota Surakarta dan daerah penyangga seperti Boyolali, Sukaharjo, Karanganyar, Wonogiri, Seragen, dan Klaten. Di wilayah Solo Raya ini kami menjalankan fungsi keimigrasian yaitu memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah pelayanan keimigrasian dalam pemberangkatan dan pemulangan jamaah calon haji yang berkasih Surakarta di Bandara Adi Sumarmo dan Asrama Haji Donohudan. Terima kasih telah menonton!